Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 28 September 2024 Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung indikasi Tuhan Kiranya kesehatan dan sukacita senantiasa merahmati kehidupan kita. Marilah kita mulai segala kegiatan kita hari ini. Di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami satu lagi hari yang baru untuk kami boleh jalani. Kami ingin menjalani bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan mampukan kami untuk bisa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 yang demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Renungan hari ini dibeli judul Oversharing. Bapak-Ibu Saudara Jemaat GKJ Bandung indikasi Tuhan. Pernahkah Bapak-Ibu Saudara menyesali apa yang pernah kita ucapkan ketika kita bertemu seseorang. Misalnya ketika kita bertemu teman lama. Karena begitu senang kita pun bercerita tanpa henti. Sampai kita pun menceritakan apa yang tidak seharusnya. Seharusnya kita membocorkan rahasia kita sendiri atau bahkan kita membicarakan keburukan orang lain. Lalu setelah kita berpisah dengan teman kita tadi, baru kita merenung. Nah apa ya tadi saya harus mengatakan itu? Untuk apa ya saya tadi menceritakan hal itu? Kita mengalami kondisi yang disebut Oversharing. Lalu kita pun melanjutkan kegiatan kita dengan rasa sesal di dalam hati. Ya, Bapak-Ibu Saudara penyesalan selalu datang terlambat. Perkataan yang sudah diucapkan tidak mungkin ditarik kembali. Kita tidak punya kekuatan sihir yang bisa membuat orang lupa dengan apa yang kita ucapkan. Untuk itulah, hari ini kita belajar melalui kitab Amsal. Yang terkenal dengan nasihat-nasihat bijak yang berguna untuk kehidupan kita. Baik dulu maupun sekarang. Penulis Amsal menyadar di betul, Bo seringkali seseorang banyak bicara. Lalu kemudian ia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan ucapannya, sehingga ia tidak berpikir panjang. Maka ucapannya pun menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jemaat terkasih, Semua orang bisa menjadi si banyak bicara ini. Baik itu laki-laki maupun perempuan dari suku ataupun latar belakang manapun. Untuk itulah, kita saat ini diajak untuk menjadi pribadi yang berakal budi. Pribadi yang berakal budi adalah pribadi yang bisa menahan dirinya, termasuk salah satunya, bahkan yang disebut paling sulit untuk dilakukan, yaitu menahan bibir. Ada yang berkata, Berdiamlah apabila tidak ada kata-kata yang baik yang dapat Anda ucapkan. Mari kita terus memohon hikmat Tuhan, agar apa yang kita katakan dari bibir kita, adalah ucapan yang memberkati sesama dan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas timpah anugerahmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk mengendalikan diri kami, agar kami tidak mengucapkan apa yang tidak perlu, yang kemudian kami sesali, yang kemudian tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan senantiasa menerangi kami, dalam segala relasi yang kami lakukan, dalam segala pergaulan yang kami miliki bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin.